Paling pertama biasanya yang kita lihat adalah usia, usia ternak. Nah, untuk kambing dan dombah, dia ada di 12-18 bulan. Kalau untuk sapi, dia ada di 22 bulan. Nah, tips untuk melihat ini gampang kita lihat sisa gigi susu yang tanggal. Jadi, sisa melihat gigi susu yang tanggal, kita sudah bisa memperkirakan usia. Kemudian, untuk yang kedua, dia tidak memiliki cacat. Beberapa cacat yang membuat dia tidak sah atau tidak diperpulihkan sebagai hewan kurban biasanya karena dia ada buta sebelah atau pincang atau biasanya juga karena sakit. Kalau sakit di sini ada sebagian, ada penyakit yang biasanya cacat pada telinga. Itu saat biasanya kami memeriksa itu tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian, untuk ketiga, dia harus memiliki nafsu makan yang baik. Kalau dari segi kesehatan, untuk hewan yang sehat, dia harus memiliki nafsu makan yang baik. Jadi, selain dia memiliki nafsu makan yang baik, berarti dia akan lincah. Dia lincah, matanya bersih, dia bersih, bersinar, dan bulunya tidak pusat. Itu untuk yang ketiga. Kemudian, yang keempat, yang paling penting juga, perhatikan tiap organ tubuh pada hewan tersebut. Kenapa? Untukannya, saat kita memilih hewan kurban, saat kita membeli, kita harus memperhatikan tiga bagian. Itu mata, hidung, dan anus. Saat kita melihat mata, mata harus pink. Kalau dia matanya agak kuning, berarti dia biasanya kurang sehat. Kalau kita berbicara hidung, kalau hidungnya kering, berarti dia ada demam. Hidung yang normal pada sapi, biasanya cermin hidungnya basah. Terus pada anus, kenapa saya menyebutkan anus? Secara umum, bisa kita lihat, saat sapi diare, anusnya akan kotor. Jadi, ada tiga item yang harus kita lihat. Mata, hidung, dan anus. Kemudian, poin terakhir itu adalah poin kelima. Perhatikan tempat di mana Anda membeli. Karena, bukan rahasia umum lagi, sebagian ternak yang kita miliki di beberapa daerah, biasanya dia diternakan di daerah kawasan pembuangan sampah. Nah, untuk sapi-sapi yang dipelihara di tempat seperti ini, biasanya secara kesehatan, dia tidak sehat untuk dikonsumsi. Jadi, pilihlah ternak yang diternakan di daerah dan tempat yang sehat.